. Bali United tampil mengecewakan pada laga kedua grup di Piala AFC 2022, kontra wakil Kamboja Visaka FC di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar, Senin 27 Juni. Juara bertahan Liga 1 ini harus tertunduk dengan skor 5-2 lawan Visaka yang saat ini berada di peringkat ketiga Liga Kamboja. Dua gol Bali United dicetak oleh Irfan Jaya dan Eber Besa, tapi secara keseluruhan Visaka bermain sangat baik dan efisien dibandingkan Bali United yang notabene bermain di rumah sendiri. Stefano Kubura menyebut, timnya bermain sangat buruk. Sosok yang akrab di Sapa Teku itu merasa bersalah pada supporter Bali United dan meminta maaf. Sebelumnya, Bali United sukses mengalahkan wakil Malaysia, Kedah Darul Aman. Namun, Teku menilai bahwa laga itu menguras tenaga dan pemain juga kelelahan sehingga tak maksimal saat kontra Visaka. Terima kasih telah menonton!